Intro Sebanyak 28 pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukabumi menerima penganugerahan penyematan tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia atas penghargaan Satya Lancana Karya Satya. Penyematan tersebut dilaksanakan di Aula Sekretariat Daerah Palabuhan Ratu, Senin 28 November 2022. Pemberian kehormatan Satya Lancana Karya Satya didasari keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 125 garis miring TK tahun 2022 yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Penerimaan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun adalah sebanyak 4 orang. Penerima Satya Lancana Karya Satya 20 tahun sebanyak 6 orang dan penerima Satya Lancana Karya Satya 10 tahun sebanyak 18 orang. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami dalam sambutannya mengatakan Satya Lancana ini akan menjadikan suatu tantangan baru bagi 28 PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Di mana suatu tantangan itu para PNS tersebut dituntut untuk memberikan kontribusi yang nyata terhadap kemajuan suatu daerah ke arah yang lebih baik. Bupati menegaskan peran ASN harus terus ditingkatkan secara profesional di tengah-tengah situasi tantangan global saat ini. Hari ini ada penganugrahan Satya Lancana Karya di mana para PNS yang sudah pengabdian 10, 20, 30 tahun mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden hingga dengan modal sebenarnya masa kerja ini bisa memberikan satu semangat sebetulnya bagi orang-orang yang ada di bawah kendali mereka berdasarkan pengalaman yang mereka miliki untuk bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dalam kesempatan tersebut dilakukan penyerahan pemenang Lomba Inovasi Daerah kepada 69 peserta. Dari Aula Sekretariat Daerah Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Kami TV melaporkan.